Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam rakan-rakan semuanya, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Danang Baskoro Live Show. Hari ini saya sendiri, kita akan ngobrol, kita akan tanya jawab, dan akan melakukan interaksi yang menarik bagi kita. Nanti kalau misalkan Anda punya pertanyaan atau apapun, silakan nanti bisa di kolom komen. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita share dulu, kita like dulu, kita komen. Yang hadir, silakan tuliskan di kolom komen hadir, ya, dari mana. Seperti biasa, kita akan ngobrol selama satu sampai dua jam, dan kita akan tanya jawab dengan riang gembira, biar nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari perjumpaan kita malam hari ini. Oke, baik, bagi yang sudah hadir, silakan tuliskan di kolom komen dari mana, dan tuliskan hadir, gitu ya. Sampil saya menyiapkan semuanya. Saya menyiapkan link-link yang mungkin akan saya share, ya. Silakan tuliskan dari mana, dan tuliskan hadir, gitu ya. Dan jangan lupa, biar live kita ini banyak yang lihat, dan banyak yang ngobrol bareng, dan kita mendapatkan sesuatu yang baik di situ, maka silakan untuk share. Dan juga komen, jangan lupa, komen dari mana akan hadir. Siapkan pertanyaan Anda, nanti siapkan pertanyaan Anda, kalau misalkan Anda tadi sudah mendengar ya, bukan mendengar ya, membaca ya, membaca di pengumuman, bahwa nanti kita ada tanya jawab sesinya, maka nanti silakan Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab bareng. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan untuk absen dulu, hadir, begitu. Malam ini kita akan sendiri, kita ngobrol, untuk bidang tamu mungkin beberapa hari lagi ya, karena kita juga cari waktu yang pas buat teman-teman yang jadi narasumber. Dan hari ini kita akan ngobrol, kalau Anda punya pertanyaan, silakan nanti apa yang ingin Anda tanyakan, kita akan jawab bareng. Atau kalau misalkan Anda punya pendapat tertentu, terkait dengan apa yang saya sampaikan, monggo silakan nanti bisa memberikan pendapatnya. Boleh sekali, sangat-sangat disarankan. Kita bisa saling ngobrol, saling berbagi, tukar pengalaman, tukar ilmu, benar ya. Oke, nampaknya sudah banyak nih teman-teman yang sudah hadir, dan saya mendapatkan 15 komen di sini, baik di grup, ya, baik di grup, maupun di Facebook, pitch. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, padahal kita belum buka nih acaranya ya. Oke, banyak ini ya, yang hadir nih dari, dari Sulawesi Selatan, dari Wonogiri, dari Jakarta Barat, dari Semarang, dari Jawa Tengah, dari Kaimana, yang banyak sekali ya, dari seluruh Indonesia ini. Oke, kita ngobrolin tema yang menarik lagi, setiap hari memang tema kita menarik, yaitu bersahabat dengan diri sendiri. Nah, intinya sebenarnya, ketika kita ingin merasa bahagia dan peace, apa namanya, damai, maka kita mesti bersahabat dengan diri sendiri. Bagaimana kita bersahabat dengan diri sendiri? Ya, seperti Anda bersahabat dengan orang lain, itu seperti apa? Nanti akan kita bahas tentang itu, ya, silakan, kita absen dulu, dari mana, dan, katakan hadir, gitu ya. Nah, nanti, kita akan buka sesi pertanyaan tuh, dan kita akan lebih banyak sesi pertanyaan, tanya jawab, yang nanti, saya coba untuk, memberikan jawaban secara psikologis, dan, nanti Anda juga bisa tuh, gabung, untuk, ngobrol juga, di sini, untuk memberikan, jawaban-jawaban Anda. Oke. Tema hari ini adalah, bersahabat dengan diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah bersahabat dengan diri sendiri? Atau belum? Ya, bersahabat dengan diri sendiri, ini sudah kita bahas sebenarnya, di sesi-sesi sebelumnya, bagaimana cara bersahabat dengan diri sendiri, dan bagaimana cara mengenali, sahabat, apa namanya, diri kita sudah bersahabat dengan diri kita sendiri, atau belum? Tentu saja, kalau misalkan kita belum bersahabat dengan diri kita sendiri, setiap hari kita akan merasa, kuring-kuringan, nggak enak, sebel, dan seterusnya. Padahal, sebenarnya yang kita sebelin, bukan dunia luar, bukan orang lain, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Tapi karena kita mempunyai mekanisme, mepertahanan diri, atau yang disebut kita itu, ego-diverification, atau bahasa awamnya adalah kita membela diri, agar kita nggak kelihatan bahwa kita berpunyai sama diri sendiri, maka biasanya kita mengalihkan kebencian itu ke luar, kebencian itu ke orang lain, sehingga seolah-olah dunia itu yang jahat, seolah-olah orang lain itu yang jahat. Ya, memang ada situasinya, nggak boleh enakkan. Memang ada orang-orang yang nyebelin, memang ada. Tetapi, ada beberapa waktu kita, di mana orang lain berbuat salah, kalau kita fokus kepada salahnya, untuk membuat hari kita berpunyai. Dan alasannya adalah orang itu. Padahal sebenarnya, kalau kita logika, kalau itu adalah orang lain, mungkin tidak sesakit hati kita. Tapi kenapa kita sesakit hati itu? Berarti di situ ada yang berbeda, diri kita dengan orang lain. Apa itu? Saya nggak tahu apa itu. Tapi yang jelas, bisa dipertimbangkan kita, apakah kita bersahabat dengan diri kita sendiri atau tidak. Nah, kita menjadi sulit bersahabat dengan diri sendiri, kalau kita nggak kenal. Kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Bagaimana Anda bisa bersahabat? Kalau kita aja nggak kenal sama diri kita sendiri. Orang yang nggak kenal, maka dia nggak bisa berteman. Berteman nggak akrab, nggak akan bisa jadi sahabat. Bagaimana bisa jadi sahabat? Bagaimana bisa menjadi teman, kalau kita nggak kenal diri kita sendiri. Maka yang terpenting adalah, yang pertama adalah, kenali diri kita sendiri itu, seperti apa? Siapa kita? Dan harus sering nyampang. Sesering apa? Anda sudah menyiapkan diri Anda. Anda menyiapkan diri Anda sendiri itu sesering apa? Waktu bangun tidur, Anda nyampang nggak diri Anda sendiri? Ucapin selamat pagi nggak? Atau paling nggak, Anda melayani diri Anda sendiri, menyalangkan diri Anda sendiri. Misalkan berbersih, berbersihkan tubuh, gosok-gosok yang rapi, makanan-makanan yang, makan-makanan yang pengisi, kena olahraga, mungkin wajah. Apapun itu. Sudah melakukan itu belum? Nah, kalau Anda seorang sahabat, Anda kan ingin diperlakukan terbaik dalam sahabat Anda. Tapi kalau kita nggak melakukan yang terbaik, bagi diri kita sendiri, maka Anda bagi diri kita yang akan mencil. Akan nggak akrab nih, malam. Nggak akrab sama diri kita sendiri. Nggak merasa diperlukan dengan baik. Itu yang menjadi fokus kita nanti. Yang pertama, yang tadi, nggak kenal sama diri sendiri. Yang kedua adalah, kita masih merasa, kita masih punya salah sama diri kita sendiri, yang belum kita maafkan. Dan juga mungkin belum memaafkan. Jadi kadang, kita nggak memaknai, nggak memaknai diri kita itu, kesalahan-kesalahan kita, yang kita rasa itu, adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi kita terlalu judgment, terlalu membuat, apa ya istilahnya ya, menjadi suatu masalah, dan kita terlalu membesarkan-besarkan itu, sehingga kita sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Nah, dengar ya, bagaimana kita, bagaimana kita bisa memaafkan, bisa bersahabat dengan diri sendiri, kalau kita, nggak memaafkan diri kita, kesalahan-kesalahan kita. Ini penting ya, ini penting sekali. Oke. Baik, bagi rekan-rekan yang baru datang, silahkan untuk tuliskan di kolom komen, ya, dari mana, dan juga tuliskan hadir. Ini saya mencoba live di, Facebook page dan Facebook group, tidak Facebook profile, seberapa besar sih, interesnya seberapa besar sih, apa namanya, interaksinya. Jadi seperti itu. Di Instagram, halo apa kabar? Di situ ada teman-teman yang sudah gabung ya. Apa kabar di Instagram? Dari Kebumen ya Pak Dari ya, selamat malam Pak. Oke, rekan-rekan semuanya kita lanjut ya, ke materi yang selanjutnya. Jadi, yang tadi, kita nggak akrab sama diri kita sendiri, nggak kenal sama diri kita sendiri. yang kedua adalah kita masih belum minta maaf sama diri kita sendiri, atau belum memaafkan diri kita sendiri, yang melakukan kesalahan. Nah, kita harus paham bahwa, kita juga manusia yang melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan sengaja, ataupun nggak sengaja. Atau kadang-kadang kita juga melakukan dosa. Jadi, kesalahan itu disengaja, yang itu kaitannya dengan dosa. Ketika kita nggak memaafkan diri kita sendiri, lalu kita akan bergumul tuh, dengan pikiran-pikiran yang membenci diri sendiri. Nah, ini akhirnya, akhirnya mempengaruhi kualitas hidup kita. Yang berikutnya, kita nggak bersahabat dengan diri, nggak berteman dengan diri kita sendiri, karena kita nggak memberikan pelayanan sama diri kita sendiri. Jadi, kita nggak memberikan yang terbaik bagi kita sendiri. Kerja ya, kerja segitu aja deh, nggak apa-apa, yang penting cukup. Padahal diri kita yang lain juga pingin tuh, mendapatkan pekerjaan yang lebih meningkat, lebih baik. Mendapatkan prestasi yang lebih baik. Terus, mendapatkan finansial yang lebih baik. Mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Mendapatkan hak-hak lah istilahnya, yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kita abai, kita cuek gitu. Kita nggak menjadikan diri kita, kita itu sebagai seseorang yang pantas untuk menerima pengembangan diri seperti itu. Ya, mungkin kita hanya ingin aja, tapi ada banyak-banyak penundaan, banyak alasan-alasan malas, dan sebagainya. Sehingga, akhirnya kita menjadi nggak respect sama diri kita sendiri, karena kita nggak berkembang. Nggak respect. Jadi, dari situlah, awal mula, kita akhirnya nggak berteman sama diri kita sendiri, nggak bersahabat dengan diri kita sendiri. Dan, semakin lama, semakin jauh gitu loh, diri kita dengan diri kita sendiri yang lain. Nah, itu adalah prolog. Ini masih prolog dari saya. Apakah Anda mengalami itu? Saya tanyakan kepada Anda sekarang, silahkan dijawab di kolom komen, apakah Anda sekarang bersahabat dengan diri Anda sendiri, atau sebenarnya enggak? Atau sekarang lagi bermusuhan sama diri sendiri? Jadi, kalau tidur itu sering lebih buruk, kalau sendirian itu merasa nggak nyaman, harus sama teman yang lain, harus ada sifuran yang lain, dan sebagainya. Apakah seperti itu, atau enggak? Silahkan jawab di kolom komen, silahkan jawab di kolom komen, Anda sudah bersahabat dengan diri Anda sendiri, atau belum? Sambil nanti akan ada bahasan-bahasan yang cukup dalam ya di situ ya. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini ada banyak sekali. Ada Budina, ada Pak Herbert, ada Pak Adi, ada Pak Rahmat, Pak Umar, Budina, Bu Noval, Bu Rin, siapa lagi? Bu Noval, Ataya, Helda, Indra, Tiki, Irsad, Helda, Ai, Leni, Astaria, Destri, Sri Puji, Ina, dan banyak lain ya, dan banyak yang lain ya. Terima kasih sudah hadir, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen pertanyaan Anda. Bagi Anda yang ada di Instagram, selamat malam, nanti Anda bisa juga gabung di Facebook saya, atau di Instagram, di YouTube saya juga bisa nanti. Untuk teman-teman di YouTube, di sini ada Instagram, Belandang Psikolog, Anda bisa, apa namanya, Anda bisa gabung di Instagram saya, Anda bisa follow, nanti kita bisa ngobrol di sana juga, bisa interaksi dengan baik. Oke, saya akan memberikan topik yang menarik di sini, yang kemarin saya bahas dengan Bu Lela, seorang doktor di Universitas Bidang Mandala, beliau adalah ekspert di bidang positif psikologi, jadi positif psikologi itu adalah mazhab yang terakhir ya, setahu saya begitu, mazhab yang besar, mazhab itu kayak semacam aliran ya, aliran psikologi, di mana positif psikologi itu memandang manusia sebagai sesuatu, sebagai sosok yang mempunyai strength, yang mempunyai kekuatan, mempunyai kebaikan-kebaikan dengan dirinya, yang itu bisa dikembangkan. dan gangguan psikologi terjadi ketika strength kita, kekuatan kita itu tidak digunakan dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan kontrak penciptaan kita. Jadi kita tidak menggunakannya, dan kita hanya berfokus pada sesuatu yang melemahkan. Kemarin juga dibahas, ada rumus 50% itu genetik, 40% itu adalah hendak kita, kita bisa ubah, dan 10% adalah karena lingkungan. Sehingga sebenarnya kita mempunyai 40% untuk mengelola kehidupan kita, tapi juga beliau mengatakan bahwa 50% itu tidak menggambarkan bahwa kita tidak bisa mengubah. Tapi itu bisa ditekan dengan 40% kalau bisa dikembangkan, bisa membuat genetik kita itu bisa beradaptasi. aktualnya bisa beradaptasi. Dan oleh karena itu kebahagiaan sebenarnya kita bisa capai dengan sengaja. Nah kemarin juga kita ngobrol bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak simple. Kebahagiaan itu tidak sederhana. Kalau mau dipandang sederhana, ya sederhana, tapi kalau tidak dipandang sederhana atau rumit, ini jadi rumit. Jadi bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk berperilaku yang menghasilkan suatu kebahagiaan, maka itu akan jadi susah, karena itu akan membangun hati. Saya akan ngobrol ini itu, saya merangkul dari kemarin itu, dan saya menghubungkan dengan selama ini saya temui, banyak orang yang menganggap bahwa masa lulunya kelam, dia punya peristiwa traumatik dan sebagainya, kelam lah pokoknya ya. Lalu dia mencoba menyembuhkan, dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri, dan bisa berdamai. Tapi dia merasa bahwa hidupnya tidak bahagia sepenuhnya. Karena ada satu hal yang lupa menurut saya, karena mereka belum mengembangkan dirinya secara maksimal. Kalau dari penjimbangan manusia itu kan memang harus selalu penting. Jadi kalau saya menggunakan, menurut saya menunjukkan teorinya Erickson, Erickson adalah tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan. Kalau Freud adalah psikoseksual. Jadi di masing-masing tahapan usia kita itu sebenarnya punya tantangan-tantangan sendiri. Mungkin sekarang, mungkin usia-usia permaja, kita nyaman dengan hubungan dengan teman-teman yang banyak. Kita nyaman, kita bahagia. Tapi ketika kita sudah beranjaya dewasa, maka ketika kita hanya berteman dengan teman-teman sebahaya saja, itu kebahagiaannya menjadi berkurang. Kenapa? Di situ ternyata kita sudah ada di tahap yang intimusi atau kita harus menjalin kedekatan dengan tidak banyak orang, tapi satu orang yang itu pasangan hidup kita nanti jadinya. Kalau kita tidak memenuhi tugas perkembangan itu, kita akan menjadi stressful. Jadi, tahapan perkembangan kita ini juga secara fisik atau secara biologis yang itu mempengaruhi psikologi juga. Sehingga, kalau dulu Anda bahagia, lalu sekarang Anda tidak bahagia, tapi Anda tidak mengalami sesuatu hal yang sifatnya traumatik, kemungkinan tugas perkembangan kita tidak kita capek itu. Jadi sama saja nanti ketika, apa namanya, sudah intimisinya sudah, ada lagi tugas perkembangan yang lain. Tugas perkembangan yang harus kita kejar juga. Sehingga sebenarnya kebahagiaan itu adalah target bergerak. Ya, garis bawah ya, bahwa kebahagiaan itu adalah target yang bergerak. Harus kita bidik setiap hari itu. Harus kita bidik setiap hari. Dan kita harus ngerti bidiknya kemana. Kalau kemarin kita sempat ngobrol sama Dr. Lela bahwa kebahagiaan itu ketika kita di garis waktu itu melakukan target yang seperti saya akan jelaskan. Yang pertama, kita berdamai dengan masa lalu. Ya, kita udah damai dengan masa lalu. Yang pertama adalah kita berdamai dengan masa lalu. Yang kedua adalah kita hidup di masa sekarang, di sini, sekarang dan di sini. Jadi kalau masa lalu, jadi gini loh, manusia itu hidup di garis waktu. Tiga garis waktu. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua adalah masa sekarang, masa kini. Yang ketiga adalah masa depan. Nah, otak kita itu sebenarnya gak bisa membedakan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pikiran bawah sadar kita itu gak ngerti. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mereka itu gak ngerti. Dia itu gak ngerti. Yang dia bisa pikir adalah sekarang, saat ini. Saat ini. Itu yang dirasanya. Nah, kalau kita itu gak damai dengan diri sendiri, terkait dengan masa lalu, maka kita juga gak ngerasa bahagia saat ini. Gak ngerasa bahagia saat ini. Kalau kita cemas di masa depan, kita mencemaskan atau mengkhawatirkan sesuatu di masa depan yang akan terjadi, maka kita juga akan gak damai saat ini. Jadi, sebenarnya apa yang kita pikirkan di masa lalu, ataupun di masa depan, itu sebenarnya akan terasa saat ini. Nah, sehingga kemarin bahasanya, bagaimana caranya agar kita itu bahagia, ada tiga tuh garis waktu yang harus kita hidup dalamnya dengan baik. Di masa lalu, kita harus berdamai. Di masa sekarang, kita hidup sepenuhnya. Here and now. Hidup sepenuhnya. Nanti akan saya jelaskan. Yang di masa depan, kita harus punya goal, kita harus punya outcome. Dan kita juga harus punya optimism. Kita harus punya rasa optimis. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi bahagia. Yuk, kita lanjut. Gimana caranya membuat timeline, masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu menjadi fix. Nah, kalau Anda mau bahasan lebih lanjut ini, saya akan mengulang yang kemarin, tapi akan saya perhenti lagi dengan sudut pandai saya. Silakan share video yang kita tonton ini. Silakan share video ini. Silakan like, silakan komen di video ini. Oke. Bagi yang teman-teman di fanspage, ya. Mungkin masih baru pertama ini melihat saya live, tapi teman-teman yang ada di grup Parent Healing, sudah beberapa kali ya. Mungkin di profile, ya. Untuk hari ini saya memang tidak live di profile dan juga di Facebook, ya. Karena saya ingin mencoba, nih. Apa namanya, reach-nya di Parent Healing, di grup Parent Healing itu bagus atau enggak, gitu. Ya, oke. Bagi yang baru gabung, teman-teman, silakan tuliskan di kolom komen dari mana, hadir dari mana. Dan silakan share, dong, biar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video kita ini. Ada banyak pertanyaan di sini. Oke. Ada banyak pertanyaan di sini yang nanti akan kita jawab bersama-sama, ya. Jangan kemana-mana dulu, ya. Nanti akan kita jawab, nih, bareng-bareng. Oke. Ya. Jadi, gimana sih caranya agar kita itu bahagia sepenuhnya? Tadi saya bilang bahwa berdamai dengan masa lalu, hidup sepenuhnya di masa sekarang, dan mempunyai harapan dan juga optimisme. Kita bahas dari belakang dulu, deh. Dari masa lalu. Jadi, agar kita berdamai dengan masa lalu, maka kita harus memaafkan, yang pertama. Memaafkan hal-hal yang salah di masa lalu. Kita disakiti oleh orang lain, kita menyakiti orang lain, atau kita melakukan kesalahan terhadap diri sendiri, ya, melakukan suatu dosa, dan sebagainya. Kita harus memaafkan itu. Ya. Dan kita harus meminta maaf pada orang yang kita sudah melakukan salah. Atau kalau misalkan orangnya nggak ada, atau kita nggak umumnya untuk minta maaf, berarti kita secara imagery, atau kita maafin aja diri sendiri, atau kita minta maaf pada Tuhan, pada Allah. Kita tahu banget. Itu intinya. Dekat kipas angin ya, Mas Endang? Iya. Di sini lumayan panas, dan kalau saya nambah AC, biasanya, apa namanya, listriknya nggak kuat. Jadi, karena panas banget, AC-nya dipakai semua. Jadi, nggak bisa pakai AC. Jadi, dekat kipas angin. Kedengar ya? Kedengar ya? Oke, saya akan pakai ini aja deh, kalau kita. Pakai headset yang lain ya, biar... Apa namanya? Oke. Sudah nggak... Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri adalah dengan kita memaafkan yang sudah berlalu. Kita memaafkan yang sudah berlalu, atau kita minta maaf bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan kita nggak mengulai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mensyukuri. mensyukuri apa yang sudah terjadi. Apa yang telah terjadi. Jadi, banyak nih ya, orang-orang yang sulit untuk bersyukur bukan karena mereka nggak mau, tapi mereka nggak terlatih. Nah, kemarin saya sudah bahas sama Bu Lela bahwa bersyukur itu perlu latihan. Ini adalah skill menurut saya. Jadi, ini nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Kita bisa melakukan. Ini perlu dilatih. Mensyukuri. Karena kita melihat ini, apa yang mau aku syukuri? Tidak ada yang indah dalam hidupku. Penderitaanku terlalu besar daripada apa namanya, kesenanganku, kebahagiaanku. Apa yang harus aku syukuri? Nah, ini karena kita nggak terlatih hanya melihat apa yang harus kita syukuri. Tapi ketika kita sudah mulai menuliskan, ya menuliskan, saya juga dulu ini sering melakukan itu untuk mengubah mindset saya. Saya menuliskan hal yang saya syukuri minimal lima dalam satu hari sepuluh sampai dua puluh hal gitu loh. Dalam satu hari, apa yang saya syukuri? Nah, biasanya ketika Anda mencoba menuliskan sampai lima saja sudah mentok biasanya. Apalagi ya, apalagi. Ketika Anda coba untuk menyukuri hal-hal yang lain, ternyata Anda menemukan loh. Yang Anda syukuri tidak harus hal-hal yang besar. Misalkan, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya dan sebagainya. Nggak harus seperti itu. Tapi hal-hal yang simple, yang sederhana, bisa Anda syukuri. Misalkan, saya mempunyai kesehatan yang sampai saat ini tidak terganggu, itu Anda syukuri. Saya masih bekerja, Anda itu harus Anda syukuri. Ada orang yang mencintai saya, itu harus Anda syukuri. Ada anak, ada istri, ada suami, itu harus Anda syukuri. Hal-hal seperti itu. Anda bisa bernafas pun, itu Anda harus syukuri. Jadi, hal-hal yang simple-simple seperti itu ketika Anda tuliskan, kalau Anda bayang-bayangin saja, mungkin nggak akan keluar itu idenya. Tapi ketika Anda tulis, Anda sudah menulis, Anda bisa melihat atasnya lagi, oh iya-iya, benar-benar dan seterusnya. Ketika Anda sudah mencoba untuk menulis itu, lama-kelamaan, Anda akan terampil untuk menulisnya, tidak cuma 5, tapi juga 10, tapi juga 20, bahkan juga 30, 50, bahkan 100. Hal yang bisa Anda syukuri. Nah, kalau Anda sudah berlatih seperti itu, maka Anda, lama-kelamaan, akan peka. akan peka melihat mana yang bisa Anda syukuri. Nah, ketika Anda sudah ahli seperti itu, Anda melihat segala sesuatu, akan terlihat hal yang indah dan yang ingin Anda syukuri. Yang bisa Anda syukuri. Anda tidak melihat hal secara negatif saja, tapi juga hal yang positif yang bisa Anda syukuri itu apa. Jadi kalau Anda lihat orang Jawa, biasanya begitu. Apa namanya, dia ditabrak mobil, buak, kan sakit kan? Untung cuma kakinya yang kena. Kalau sudah kakinya yang enggak tangannya, kalau kakinya sama tangannya kena, dia bilang lagi, untung enggak kepalanya. Kalau kepalanya kena, dia bilang lagi, untung enggak kena matanya. Kalau matanya kena, untung enggak kena dua-duanya. Artinya apa? Ada framing di situ, di mana bisa melihat hal yang disyukuri. Di balik penderitaan itu, ada hal-hal yang disyukuri. Nah, ini yang membuat kita akhirnya bisa mudah untuk bersyukur karena kita terlantih untuk bersyukur. Paham ya? Nah, ketika kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada kehidupan, maka perasaan kita akan lebih baik. Perasaan kita akan lebih baik. Perasaan kita akan lebih tenang. Anda juga bisa tuh lihat di depan kaca, Anda senyum sendiri. Anda senyum sendiri dan Anda bilang, terima kasih, Ya Allah, apa namanya, aku masih sehat, aku masih cerdas, aku masih bisa tersenyum seperti ini, aku mensyukuri kehidupanku, dan sebagainya. Anda lihat di kaca dan Anda tersenyum. Nah, itu awal-awal memang kayak orang yang aneh ya, tapi sekali, dua kali, tiga kali, tujuh kali, dan seterusnya, Anda akan merasa terbiasa dan Anda akan mudah untuk melakukan itu. Anda akan mudah melakukan itu. Nah, latihan-latih seperti itu tuh sebenarnya kita perlu paksain di awal, tapi setelahnya Anda nggak melakukan latihan itu lagi, sikap mental Anda sudah melakukan itu. Mudah sekali untuk bersyukur. Anda sudah tidak pakai ritual di depan kaca, lalu tersenyum, lalu Anda bersyukur, enggak. Ketika Anda biasa-biasa aja, jalan seperti biasa, bekerja seperti biasa, mental Anda itu mempunyai sikap yang bersyukur. Tapi di awal memang harus dipaksakan, harus dilatih. Itu yang saya maksud sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan itu memang perlu pengundisian. Kita perlu menyesuaikan dengan apa namanya, tantangan kehidupan kita. Itu yang saya maksud. Terus yang kedua adalah mindful living. Jadi, sering kita itu berada dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak ada di sini dan tidak ada merasa tidak ada di sini. Tidak ada di sini sekarang. Jadi, pikiran kita itu bisa kemana-mana. Bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu, bisa berfantasi yang enggak jelas ya, ngelamon dalam hal ini ya, dan sebagainya. Sehingga kita itu enggak enggak menikmati kehidupan kita saat ini. Waktu makan kita itu waktu ngunyah rasanya juga enggak jelas karena kita pikiran kita kemana-mana. Waktu ngobrol sama anak, kita juga enggak jelas karena pikiran kita juga kemana-mana. Fokus kita kemana-mana. Waktu quality time sama pasangan juga kita enggak perfect ya, enggak enak, karena yang satu ngapain, yang satu ngapain. Jadi, kita enggak mindful. Kita enggak menjalani kehidupan itu sepenuhnya. Padahal waktu itu kan terus berjalan. Waktu itu terus berjalan. Kalau kita menjalani kehidupan tanpa menikmati tanpa mindful living di situ, mindfulness di situ, maka semuanya itu akan begitu aja. Berlalu begitu aja. Maka, jangan heran kalau orang tua melihat anak, ada orang tuanya melihat anaknya, tiba-tiba kok udah besar aja ya. Tiba-tiba kok udah besar aja ya. Ini yang perlu kita garis bawah ya, bahwa kita mesti hidup di sini dan sekarang. Caranya kayak apa? Caranya adalah dengan mengaktifkan indera kita. Lagi-lagi ini perlu latihan ya. Bagi beberapa orang yang tidak terbiasa dengan mindfulness, maka dia akan sulit sekali biasanya. Jadi pikirannya itu ngelantur gitu. Pernah enggak Anda itu melihat orang yang ketika diajak ngomong gitu ya, matanya enggak bisa menatap Anda. Bisa kesana-kesini gitu. Nah, nyablin banget orangnya. Biasanya begitu ya. Kita ngomong matanya kesana-kesini terus ngapain gitu. Dia enggak petah untuk ada di sini dan sekarang. Pengennya di masa depan atau mengingat-ingat masa lalu. Enggak pernah ada di waktu sekarang itu enggak pernah. Saya ngomong enggak pernah ini generalisasi ya. Maksudnya, dia jarang untuk berada di sekarang itu jarang gitu loh. Pikirannya kemana-mana. Meskipun dia ada di sini tapi pikirannya enggak di sini. Ini adalah orang-orang yang enggak mindfulness. Nah, orang-orang yang seperti itu akan sulit untuk konsentrasi, sulit untuk menikmati kehidupannya. enggak bisa merasakan sensasi hidup itu sepenuhnya. Akhirnya apa? Ketika makan makanan enak pun juga di enggak kerasa. Tapi, coba deh kalau Anda bisa melatih. Anda makan gitu ya, Anda kunyah. Nah, rasain tuh. Kalau kunyah, kalau makan itu berarti yang berfungsi apa? Kustatorinnya kan? Apa namanya? Rasa lidahnya kan? Nah, berarti apa? Rasanya itu Anda rasain. rasanya apa nih? Asin kah? Pahit kah? Apa namanya? Asin, pahit, atau manis kah? Nah, atau apa? Ketika Anda makan itu, Anda harus menikmati itu. Ketika Anda menghirup baunya, Anda juga bisa tuh. Jadi, caranya untuk mindful melatih adalah makan itu nikmati makannya. Enggak usah cepat-cepat nikmati rasanya, kunyahnya. Lalu, ketika Anda di situ ada aroma-aroma tertentu, misalkan parfum, misalkan bunga, coba dipetik bunganya, atau kalau misalkan itu bukan bunga Anda ya, dihirup aja. Rasain tuh, kayak gitu. Jadi, ketika Anda menghirup bunga itu, rasain, bagaimana proses masuknya bau itu ke olfaktori Anda. Nah, itu akan membuat Anda terlatih tuh, hidup di saat ini dan sekarang. Itu yang membuat Anda akhirnya hidup sepenuhnya. Kalau bekerja juga sama seperti itu. Ketika bekerja, pikiran, ya saat ini, di sini, nggak kemana-mana, waktu ngasuh anak juga sama seperti itu. Saya juga sering beberapa kali main HP, bukan main HP sih, balesnya chat. Sama aja ya, balesnya chat. Nah, anak saya protes tuh. Jadi kok nggak denger Adam sih? Kok nggak, apa namanya, main sama Adam sih? Kayak gitu. Ayo dong, taruh dulu dengan HP-nya. Nah, itu berarti kita nggak main full. nanti hari hari Selasa kali ya, hari Selasa, saya akan bahas itu dengan rekan saya, main full parenting. Jadi, bagaimana sih caranya kita melakukan parenting dengan main full? Dengan Anda di situ sepenuhnya. Nanti kita bahas. Itu caranya melatih kita main full. Kalau misalkan ada jalan-jalan pagi, nggak pakai alas kaki misalkan ya, itu rasain tuh di telapak kaki Anda tuh. Apanya? Kerikilnya. Itu membuat Anda main full. Main full living tuh. Jadi, melatih diri Anda hidup di sini dan sekarang. Penting gitu. Nah, orang-orang yang depresi misalkan ya. Dulu saya pernah depresi, saya pernah parah depresinya, tapi untungnya nggak sampai psikotik gitu ya, tapi depresi aja. Gangguan mood dan juga disosiatif, sempat disosiatif dulu. Nah, ketika waktu itu saya merasakan bahwa saya nggak main full. pikiran saya kosong. Meskipun saya coba untuk konsentrasi, itu sulit. Kosong gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena itu kebiasaan saya untuk melamun waktu itu. Biasanya untuk kosong. Makanya kalau orang bilang jangan sampai kosong pikiranmu. Kan gitu tuh? Itu memang benar. Jadi, orang-orang yang mengalami depresi itu sulit untuk berada di sini dan sekarang. Pikirannya kosong, ngambang gitu loh. Jadi, agar Anda sehat ya, mentalnya, maka main full ini, itu penting. Anda nggak bisa main full kalau masa lalu masih merongrok, masa depan masih mengkhawatirkan. Benar nggak sih? Anda nggak optimis, karena Anda pesimis dengan masa depan Anda. Maka Anda nggak akan bisa main full tuh. Karena pikiran Anda tersedot ke belakang ataupun ke depan. Nah, itu yang kedua, yaitu mindful living. Yang ketiga adalah, kita harus punya harapan. Dan ketika punya harapan, kita optimis. Kita merasa optimis. kita ada optimis, Pak. Ada perasaan optimis. Jadi, sekarang saya tanya kepada Anda, Anda punya harapan apa di masa depan? Anda punya harapan apa di masa depan? Anda punya target apa? Anda punya goal apa di masa depan? Kalau Anda nggak punya goal, maka menjadi wajar kalau Anda hampa tuh hidupnya. Ya, pokoknya gini-gini aja deh. Ya, harapan ini bukan selalu harapan yang sifatnya muluk-muluk ya. Tapi harapan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi harapan untuk orang lain, misalkan anak. Misalkan perusahaan kita nih. Misalkan hal-hal apapun yang bisa kita lakukan di masa depan untuk orang lain dan seterusnya. Nah, harapan-harapan inilah yang membuat kita bergerak maju. Bergerak maju. Dan ketika kita selesai dengan diri kita sendiri dan kita bisa mindful juga, maka kita ada perasaan optimis di masa depan kita membangun perasaan optimis di saat ini. Jadi, orang-orang yang optimis itu adalah orang-orang yang percaya bahwa dia mampu tuh. Dia mampu dan tidak menyalahkan dirinya ketika melakukan kesalahan. Dia tidak menyalahkan dirinya tapi dia melihat itu sesuatu kesalahan sebagai perilaku. Perilaku yang salah yang itu bisa dibetulkan. Tidak mengeneralisir, tidak personalisasi dia optimis. itu bisa optimis orang-orang seperti itu. Jadi, kita memang harus punya goal, teman-teman. Kita harus punya target di masa depan. Baru kita bisa melangkah ke depan mau ngapain. Kalau kita tidak punya itu, ya agak susah juga sih untuk kita benar-benar melangkah. Orang-orang yang mengalami kehampaan dalam hidupnya juga biasanya mereka sudah merasa bahwa ya sudah, ikut arus saja. dan kita harus paham bahwa hanya ikan mati yang ikut arus. Jadi, kita tidak boleh ikut arus dalam metafora ini. Kita mesti bergerak sendiri. Kita harus punya arah tujuan. Kalau tidak, berarti kita sama saja seperti orang yang sudah tidak hidup lagi. Orang yang mati. Kalau kita tidak punya harapan, ya sudah, tidak ada semangat untuk hidup di situ karena kita tidak seperti kodat penciptaan kita bahwa kita harus melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan punya harapan di masa depan. Jadi, itu, kira-kira di masa happiness kita bisa bahagia. Nah, pada beberapa case memang tidak semudah itu untuk diterapkan karena ada hambatan-hambatan yang merongrong yang akhirnya membuat kita sulit melangkah. Ya memang perlu pendekatan secara psikoterapi, pendapatan konseling yang itu sifatnya benar-benar personal, benar-benar privat yang dibantu benar-benar. Kalau misalkan punya trauma selalu, lalu kita coba untuk memaafkan tapi sulit ya, maka Anda harus ke psikolog, Anda harus ke psikolog, Anda harus ke psikiater. Nah, silakan teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk memberikan pertanyaan, ya. nanti saya akan jawab, saya akan coba-jawab, ya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dulu. Silakan kalau teman-teman punya pertanyaan, ya, bisa diajukan ke sini, dan nanti kita bisa diskusi. dari Pak Rahmadi, saya memang menyadari belum bersahabat dengan diri sendiri, sering muncul simptom tubuh seperti migren, sakit perut. Pertanyaan saya, duluan mana antara sinyal tubuh dengan bersahabat dengan diri sendiri? Bersahabat dulu, baru sinyal tubuh bahagia, tanpa adanya simptom yang timbul, atau sinyal disembuhkan dulu, baru bersahabat. Dan cara berdamai itu bagaimana? Mohon pencerahan. Oke. Jadi, saya nggak tahu, ya, simptom tubuh Anda seperti migren, sakit perut ini, apakah disebabkan oleh psikologis, psikis, apakah disebabkan oleh sebab medis. Ini yang perlu ditelaah dulu. Dibuktikan dulu. Anda harus pergi ke dokter dulu, di-check. Tapi kalau Anda sudah ke dokter dan semuanya negatif, maka mungkin saja itu karena sebab psikologis. Nah, duluan mana duluan mana bersahabat dengan diri sendiri atau sinyal tubuh yang muncul, gitu kan. Ya. Jadi, gini, bersahabat dengan di sini, yang saya maksud adalah ketika kita itu sudah tidak ada konflik di dalam diri kita. Ketika kita sudah menyebetani kebutuhan satu, dengan kebutuhan lain, diri kita yang satu dengan kita yang lain, yang itu kita bisa matchingkan dan kita bergerak bersama. Misalkan nih, satu sisi kita ingin bekerja keras untuk mendapatkan uang, satu sisi kita harus punya waktu dengan keluarga. Nah, ini berarti kan ada dua sisi yang berbeda nih. Nah, bersahabat itu artinya kita bekerja, mendapatkan uang, juga kita punya waktu dengan keluarga. Berarti memfasilitasi dua kebutuhan ini. Ini yang saya maksud dengan bersahabat dengan diri sendiri. Atau kalau Anda punya salah di masa lalu, ada diri Anda yang belum memaafkan. Tapi ada diri Anda yang ingin maju ke depan, berarti ini yang harus dipaskan. Anda harus memaafkan diri Anda yang salah di masa lalu. Ini yang saya maksud dengan bersahabat dengan diri sendiri. Nah, duluan mana? Biasanya memang duluan inner conflict. Ya, karena simptom, gejala itu adalah tanda atau alarm dari inner conflict kita. Ada ketidak cocokan satu dengan yang lain, gitu loh. Ada ketakutan, ada penyesalan, ada ketidakakrapan, bagian-bagian dari diri kita, sehingga ngobrolnya nggak lancar, gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncul simptom-simptom itu. Muncul simptom-simptom itu. Jadi, caranya bagaimana? Caranya adalah yang tadi saya bilang tadi, caranya adalah dengan memaafkan diri kita yang sudah melakukan kesalahan, terus sering bersyukur. Jadi, kita itu memang sulit untuk bersyukur karena kita kadang-kadang nggak berlatih. Saya juga seperti itu. Harus latihan dulu. Jadi, kita mesti berlatih. Karena untuk merasa negatif itu mudah sebenarnya. Tapi untuk merasa positif, itu memang dibutuhkan usaha. Memang secara instinktif, manusia itu lebih tertarik dengan hal yang negatif, hal yang positif. Coba Anda lihat berita. Berita itu isinya negatif atau positif? Semakin negatif, semakin rami. Semakin latihan, benar nggak? semakin negatif, semakin rami. Karena apa? Manusia secara instinktif memang tertarik pada hal-hal yang negatif. Kenapa itu bisa terjadi, Mas Enak? Karena apa? Karena manusia ini, di jaman purba dulu, itu berhadapan dengan dunia yang keras. Di situ ada binatang-binatang buas. Ada alam-alam yang tidak bersahabat. Alam-alam yang keras di situ. Sehingga manusia harus mempunyai radar untuk terhindar dari bahaya. Dan oleh karena itu, seiring perjalanan waktu, perkembangan manusia itu akhirnya setara instinktif, kita memang terlatih untuk lebih peka kepada hal yang negatif. Agar kita bisa survive. Tapi, karena kita sudah sadar seperti itu, maka kita mesti latih diri kita agar lebih banyak mengakses perasaan-perasaan yang positif. Itu ya Pak Hamadi ya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan nanti ditanyakan kalau misalkan belum puas. Pak, tentang overthinking dong. Sering susah tidur karena semua banyak dipikirin. Suami kemarin baru selingkuh, aku banyak mikir. Oke. Jadi, kalau memang ada masalah, itu memang harus diselesaikan. Karena tujuan dari overthinking Anda, kemungkinan adalah untuk Anda untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi, kalau Anda tidak menyelesaikan masalah, maka overthinking itu akan terus-terusan seperti itu. Alarmnya tetap berbunyi. Untuk mematikan alarm itu, bukan dimatiin. Jadi, kalau alarm Anda berbunyi, yaitu overthinking, Anda tidak bisa tidur, itu sebenarnya alarm Anda berbunyi. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan Anda, ada sesuatu yang salah dengan harapan Anda yang itu tidak terpenuhi atau apapun itu di dalam diri Anda, ada yang perlu diperbaiki. Maka, alarmnya berbunyi dengan cara overthinking, obses ya, atau susah tidur akhirnya. Karena tubuh selalu berada di kondisi yang siaga. Akhirnya susah tidur. Nah, bukan akhirnya alarm itu dimatikan. Misalkan dengan, ya weh lah, apapun caranya, pokoknya aku tidak overthinking. oh aku tak melakukan ini dan itu, yang itu sifatnya sementara. Ya mungkin bisa akan meredakan, tapi pesan dari alarm itu adalah ada yang salah nih dengan kehidupanmu. Ada yang salah nih dengan harapanmu. Ya ternyata tidak terpenuhi. Ada yang salah nih dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita mesti mengkaji di dalam diri apa yang harus saya lakukan. Kalau ada masalah, ya memang harus diselesaikan, bukan didamaikan pikiran kita. Kalau itu masalah. Maka masalah disini sebenarnya beda dengan situasi. Kalau situasi itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita ubah. Misalkan, bahwa kita ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu adalah situasi. Bahwa ada anggota keluarga kita yang meninggal itu adalah situasi. Itu nggak ada jalan penyelesaiannya. Kenapa? Karena itu bukan masalah. Nggak ada solusinya. Tapi ada juga yang namanya masalah. Masalah itu bukan situasi. Masalah itu bukannya diterima. Tapi masalah itu diselesaikan. Nah, Anda masuk yang mana nih? Masalah atau situasi? Kalau masalah, ya harus Anda diselesaikan. Bukan untuk diterima. Tapi kalau situasi, ya harus Anda terima. Bukan untuk diselesaikan. Selesaikan masalah Anda, asertif, ngobrol tentang perasaan Anda, ya, sehingga itu tidak terulang lagi. Semoga Anda bisa menghadapi itu. bagaimana cara menghilangkan kecemasan berlebih akan masa yang akan datang. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan berlebih? Ya, jangan cemas. Jadi, kenali pikiran Anda. Jawaban-jawaban singkatnya adalah ya jangan cemas. Tapi jawaban yang yang lebih lengkap adalah kenali dulu. Apa yang membuat Anda cemas? Kalau cemas, biasanya kan ada ketakutan-ketakutan gitu kan? Ada ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Maka harus Anda ketahui tuh. Apa yang di dalam pikiran Anda? Yang itu menggambarkan kecemasan Anda? Itu realistis atau enggak realistis? Ya, kalau enggak realistis maka Anda bisa ubah tuh. Maka di dalam pikiran kita itu sebenarnya ada tiga tiga apa namanya modality ya, yang berperan paling enggak. Ada gambarnya, ya, ada suaranya dan ada rasanya tuh. Nah, yang buat Anda cemas itu film yang seperti apa? Yang sering Anda putar. Misalkan Anda mencemaskan di masa depan Anda enggak punya uang nanti untuk biaya anak Anda apa. maka Anda membayangkan di situ secara enggak sadar ya anak Anda enggak sekolah lalu pasangan Anda marah-marah Anda bingung mencari uang. Nah, ketika itu Anda membayangkan di pikiran Anda maka Anda cemas dan itu adalah hal yang wajar. So, cemas ini bukan berarti hukuman. Cemas ini bukan sesuatu yang sifatnya selalu enggak enak. Tapi cemas ini sebenarnya adalah warning kita agar kita mempertimbangkan nih apa yang harus saya siapin nih untuk menghadapi yang saya cemaskan itu. Itu yang penting sebenarnya. Kalau saya cemas kalau nanti takut begini-begitu lalu sekarang apa yang harus saya siapkan. Nah, kalau Anda sudah siapkan itu maka cemas itu akan berkurang misalnya. Atau bahkan bahkan bisa hilang karena udah enggak relevan. Nah, karena apa? Kecemasan itu membawa pesan bahwa ada hal yang harus Anda siapkan. Itu. Jadi, caranya agar hilang cemasnya adalah dengan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan agar yang Anda cemaskan itu tidak terjadi. Tapi kalau yang Anda cemaskan itu bukan sesuatu masalah tapi adalah situasi di masa depan yang pasti terjadi yang itu Anda akan sedih berarti Anda harus prepare bersiap pada yang buruk. Berharap yang terbaik enggak apa-apa tapi kita harus bersiap pada hal yang buruk. Jadi, kalau saya bilang Dragon Slayer kalau NLP bilang itu hal yang Anda cemaskan itu yang paling jelek itu apa sih akibatnya? aku takut aku cemas Pak berbicara di depan umum tanya pada diri Anda sendiri hal yang paling jelek terjadi ketika Anda berbicara di depan umum apa? diketawain hal yang paling jelek terjadi ketika diketawain apa? ya diledekin Pak hal yang paling jelek terjadi ketika diledekin apa? ya enggak ada sih ya sudah ya enggak apa-apa nah berarti itu ujung dari kecemasanannya jadi kita cemas sekarang kita enggak tahu ujungnya kemana gitu tapi ketika Anda kejar sebenarnya ternyata kecemasan itu juga ada kecemasan-kecemasan yang tidak terlalu sebenarnya menegangkan gitu saya bacakan lagi pertanyaannya mas menghilangkan rasa trauma itu bagaimana? dulu saya pernah mengalami musibah yaitu rumah saya kerubuhan rumah tetangga jadi sampai sekarang saya itu jadi gampang panik gampang takut gampang kaget tolong tipsnya mas terima kasih hukumnya adalah semakin Anda menjauh semakin takut itu membesar semakin Anda menolak perasaan Anda pikiran-pikiran Anda maka ketakutan itu akan menguasai Anda dan akan bertahan lama di situ jadi apa yang harus Anda lakukan kira-kira agar ketakutan itu berkurang karena rumusnya ketika Anda menjauh dari objek yang Anda takuti ketakutan itu bertambah semakin lama semakin bertambah dan karena gini loh ketika kita kerubuhan rumah itu ya jadi kita itu cemas nggak bisa ngapa-ngapain maka di situ ada ada sesuatu yang macet di situ dan itu akan teringat-ingat terus nah kalau kita itu nggak relakan itu kita nggak ikhlas itu kalau kita simpen rapat-rapat kita nggak mau menerima kenyataan itu maka gambaran tentang rubuhnya rumah itu akan semakin termodifikasi mungkin tadinya yang nyatanya adalah rubuhnya bruk gitu ya kita membayangkannya seperti itu tapi ketika kita bayangin terus-menerus nggak cuma bruk tapi ada tambahan-tambahan secara visual tuh oh ternyata nanti ada beton yang jatuh terus kita berdarah dan sebagainya kalau itu terus-menerus semakin lama semakin komplek maka itu akan semakin menakutkan sebenarnya kita sendiri yang semakin memodifikasi dan mungkin memang nggak mudah ya kalau misalkan ini sudah terlalu besar mungkin memang harus ada teknik-teknik tertentu yang harus Anda lakukan di situ agar Anda bisa terpipas dari rasa cemas itu mungkin kapan-kapan ya akan saya bahas teknik terapi yang khusus gitu loh biar Anda bisa belajar secara full kalau ini kan kita lagi tanya jawab jadi paling gampang adalah paling gampang nih ya paling gampang adalah masuk dalam kondisi lalu bayangkan kejadian waktu itu lalu rasakan perasaan cemasnya nah setelah itu Anda fokus pada perasaan cemas itu ada di mana di bagian tubuh Anda yang mana lalu ngomong sama diri sendiri Ya Allah Ya Tuhanku Ya Allah Ya Tuhanku aku terima perasaan cemas ini meskipun aku cemas meskipun aku takut meskipun aku khawatir karena kerubuhan kerobohan rumah tapi aku ikhlas Ya Allah aku menerima aku mengakui perasaan ini aku mencintai diriku mencintai diriku sendiri aku memaafkan diriku sendiri aku memaafkan peristiwa perubuhnya rumah gitu nah itu diulang-ulang tuh jadi ketika Anda sudah mau menerima pengalaman itu mau menerima perasaan itu perasaan itu akan menjadi sahabat Anda dan akan tergabung dalam sistem yang sistem sikis yang akhirnya membuat Anda menjadi lebih damai nah kalau Anda masih bingung ya masih bingung caranya itu saya nulis tuh buku yang namanya self-healing nah buku ini teman-teman akan membahas banyak terkait dengan luka batin dan bagaimana sih caranya agar kita itu hidup sepenuhnya gitu loh jadi sudut pandangannya nggak cuma kita sembuh dari luka batin tapi bagaimana sih caranya kita bisa mencukuri bahkan atau memahami bahwa ternyata luka batin itu punya maksud tertentu yang membuat kita lebih kuat ya disitu Anda juga bisa membaca terkait dengan bagaimana gangguan trauma apa trauma itu bisa terjadi lalu fobia itu bisa terjadi bagaimana belanja berlebih itu terjadi bagaimana nggak bisa diet kemuk terus-terusan kemuk itu bagaimana terjadinya ya kecanduan merokok itu bagaimana dan sebagainya nah mekanisme apa yang terjadi dalam psikis dan bagaimana untuk menghilangkan itu semua maka Anda perlu pengetahuan pengetahuan yang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu saya akan membacakan lagi saya merasa belum bersahabat dengan diri saya sendiri terutama dengan masa sekarang butuh yang namanya semangat kerja bagaimana cara semangatnya timbul kembali oke kita nggak semangat kerja karena kita mungkin banyak hal yang terjadi ya tapi yang jelas kalau kita nggak semangat karena kita nggak punya goal yang sejalan dengan pekerjaan kita mungkin itu saya harus memperdalam itu kenapa Anda nggak semangat kerja kan gitu dan bersahabat dengan diri sendiri jadi kalau yang membuat kita nggak semangat kerja adalah inner conflict kita maka inner conflict kita yang harus kita sembuhkan tuh karena kalau nggak pikiran kita akan mengarah ke sana terus maka kita harus berdamai dengan hal-hal itu cara damainya kayak apa tadi sudah saya jelaskan pertanyaannya berikutnya Pak kalau pusing kalau denger suara bising dan keras nah saya nggak tahu tuh ya kalau denger suara bising dan keras itu seperti apa tapi pertanyaannya mungkin perlu saya gali tuh lebih dalam itu kayak apa yang dimaksud dengan pusing karena mendengar suara bising itu kayak apa ya saya nggak tahu kenapa Pak gimana caranya agar bisa percaya diri bahwa percaya diri sendiri kalau diri itu bisa oke percaya diri itu gini percaya saya ngomong nggak percaya diri dulu deh ya Anda nggak mempercayai orang ya karena Anda merasa bahwa orang itu nggak menepati janji bener nggak Anda udah percaya sama orang itu bahwa dia bisa jaga uang Anda gitu tapi ternyata uang Anda dilarikan maka Anda nggak percaya lagi sama orang itu bener Anda mungkin sudah memaafkan orang itu lalu Anda kasih kepercayaan lagi untuk dipegangin uang ternyata dia bawa kabur lagi tapi untuk ketiga kalinya kedua kalinya Anda maafin untuk ketiga kalinya Anda kasih kesempatan dia Anda berikan bukan uang tapi Anda berikan hal yang lain misalkan barang tapi ternyata dia membawa lari lagi berarti apa Anda sudah kapok dengan dia untuk Anda percaya Anda nggak percaya lagi tuh nah itu yang membuat kita nggak percaya sama orang lain kan nah bagaimana kita nggak percaya sama diri sendiri mirip sebenarnya kita udah punya rencana tuh tapi kita yang langgar sendiri kita udah berjanji nggak melakukan kesalahan itu dosa itu tapi kita melakukan lagi ya kita berjanji aku akan berusaha nih aku akan berusaha tapi ternyata kita nggak berusaha ya dan sebagainya kita mengingkari target-target kita sendiri mengingkari janji-janji kita sendiri lama-kelamaan diri kita akhirnya nggak percaya sama diri sendiri so apa yang harus dilakukan yang dilakukan adalah ketika Anda punya planning Anda harus lakuin ketika Anda punya komitmen Anda harus jaga komitmen itu ketika Anda punya goal atau mimpi yang besar Anda harus capai dengan langkah yang terkecil sebisa mungkin gitu loh kalau nggak maka Anda akan akan berada dalam kondisi yang tidak menghormati diri Anda sendiri padahal Anda punya kesempatan untuk berkarir dengan baik Anda punya kesempatan bisa bersosial dengan baik Anda punya kesempatan lebih dari sekarang secara intelektual secara sosial secara emosi secara similatual tapi Anda nggak mau mengembangkan diri maka Anda mencoba Anda sama saja untuk tidak mengkondisikan bahwa diri Anda menghormati diri Anda sendiri bayangkan kalau misalkan ada orang menolong Anda Anda hormat nggak sama dia? pasti hormat orang itu meluangkan waktunya untuk Anda membantu Anda mendukung Anda Anda hormat sama dia sama dengan diri kita kalau Anda ingin percaya diri maka lakukan hal-hal itu ketika kesalahan itu terjadi misalkan Anda melakukan sesuatu lalu salah Anda akan mudah memaafkan diri karena apa? aku udah berusaha kok aku udah berusaha cara percaya diri adalah mencoba untuk menepati janji-janji kita nggak percaya diri berarti nggak percaya sama diri sendiri percaya diri berarti percaya sama diri kita sendiri percaya terhadap apa? terhadap apa yang dikatakannya akan dilakukan tapi kalau misalkan dia mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan kita mulai sudah berjarak sama diri kita jadi kamu munafik ya kamu nggak terbagainya Mas Jendang gabung dengan Mother Hope Indonesia atau siaran langsung di sana mungkin banyak ibu yang berminat untuk belajar juga monggo silahkan nanti bisa kontak-kontak saya kalau kita mau kerjasama atau diundang aja di sini atau di Youtube saya boleh rasa syukur itu berkaitan kepekaan kita karena dulu saya pernah berada di suatu titik di mana saya sulit sekali di mana kondisi juga agak stabil secara emosi namun pada saat kita tenang kita sudah menerima kita bisa lebih peka dalam menilai sesuatu apapun yang terus kita bersahabat dengan apa yang kita alami karena masih memiliki rasa syukur tadi kita memiliki koin positif benar sekali jadi kalau kita masih punya perasaan-perasaan yang negatif dalam diri kita ya kita memang sulit bersyukur kenapa kita sulit bersyukur? karena kita masih belum selesai dengan itu dan itu adalah hal yang wajar hal yang normal tapi jangan lama-lama karena apa? karena kita harus menyelesaikan itu nah kalau kita punya masalah itu lalu kita harus selesaikan lalu kita tipu diri dengan syukur 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 berarti itu gak appropriate gak appropriate itu gak pas kalau kita punya masalah ya kita harus selesaikan kalau ada bahaya ya harus kita menghindar dan lari cari solusinya dan sebagainya bukan ketika ada masalah kita menenangkan diri dengan sesuatu yang sifatnya positif-positif maka itu yang namanya toxic positivity jadi positif yang beracun gitu sehingga kita harus selain positif tapi juga realistis ya selain optimis tapi juga kita harus realistis ya memang benar jadi persen-persen negatif itu yang perlu didamaiin dulu ini pertanyaan yang terakhir ya yang saya dapat ini kalau misalkan Anda punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen nanti akan saya jawab ya Pak tentang berdamai dengan kesalahan diri sendiri seperti kebohongan dan kesalahan lain itu mengganggu dan membuat saya mencaci diri sendiri nah itu dia jadi ya sudah berhenti untuk membohongi diri sendiri ya atau berbohong kepada orang lain kalau kesalahan senyaman kesalahan itu adalah diniatkan untuk kebaikan tapi kita masih salah berarti kita harus perbaiki kesalahan itu usaha kita biar gak salah lagi tapi kalau kesalahan itu adalah kesalahan dosa maka Anda gak boleh lakukan lagi karena itu sudah bertentangan dengan norma agama atau norma yang ada di dalam diri Anda ya kalau Anda tetap lawan maka kemungkinan akan ada konflik di situ sehingga apa ya mulai lagi minta maaf sama diri sendiri mulai lagi dekati diri sendiri mulai lagi mencintai diri sendiri pedekati lagi dan seterusnya jadi sebenarnya diri kita sendiri itu kayak orang lain orang lain itu ya kalau kita lagi marahan sama diri kita sendiri harus mengakui kesalahan lalu sudah sudah seperti itu kita harus apa namanya cinta sama diri kita sendiri mendukung men-support menasehati ya dan sebagainya sehingga apa sehingga kita bisa lebih dekat lagi sama diri kita sendiri lebih bersahabat lagi dan seterusnya kira-kira begitu teman-teman kalau Anda punya pertanyaan silahkan untuk diajukan pertanyaannya dan nanti kita akan ngobrolin itu jadi intinya adalah kita bisa bahagia ketika kita bisa finish dengan garis waktu kita tapi kembali lagi bahwa kebahagiaan itu adalah target bergerak kebahagiaan itu adalah target bergerak bukan saya sudah melakukan ini terus saya bahagia selamanya enggak enggak seperti itu tapi kebahagiaan itu adalah target bergerak yang harus kita kejar lagi kita harus bidik terus setiap hari harus kita bidik dan ingat bahwa kebahagiaan kita itu sinyal bahwa kita sesuai dengan tahapan perkembangan kita maka sebenarnya manusia itu dalam tahapan perkembangan selalu punya tuntutan-tuntutan sendiri sesuai dengan usia kita dan ketika kita enggak menuhi tuntutan itu maka kita enggak happy enggak hidup sepenuhnya karena memang kodrat penciptaannya seperti itu kalau kita enggak bekerja enggak membangun keluarga ketika kita udah usia sekian maka kayaknya ada yang salah dengan hidup kita misalkan kayak gitu ya lalu usia 50 usia 60 tapi kita enggak pernah melakukan melakukan hal-hal yang bermanfaat di sebelumnya ya maka kita kita akan merasa bahwa hidup kita kosong kenapa waktu usia-usia itu usia-usia 60 itu kita kita biasanya melihat melihat flashback ke belakang kalau disitu ada sesuatu yang baik maka kita bisa mengintegrasikan ke bagian sesuatu yang baik pengalaman-pengalaman yang baik itu lalu kita bisa apa namanya tularkan ke generasi yang lebih mudah gitu ya tapi kalau kita kehidupannya adalah kehidupan yang yang apa namanya yang negatif waktu usia 60 tahun kita melihat ke belakang maka kita akan merasa menyesal kita merasa bahwa kehidupan kita enggak berguna dan seterusnya nah tahapan-tahapan perkembangan itu kayak gitu jadi kita memang istilahnya berkompetisi ya dengan waktu kita dan kita berkembang bertumbuh berkembang dan bertumbuh kalau kita enggak melakukan itu maka kita akan setak dalam usia kita dan akan bahkan akan ketinggalan dengan tuntutan yang seharusnya harusnya kita tuntutnya yang udah sembilan kita masih di empat misalkan ya jadi begitu oke cara mengobati oke saya bacakan ini lagi bagaimana cara memaafkan masa lalu agar bisa bersahabat dengan diri sendiri memaafkan masa lalu berarti Anda mesti mencari tahu apa yang membuat Anda tidak memaafkan ya nah kalau sudah maka Anda mesti tahu alasannya kenapa itu bisa terjadi ya kalau sudah Anda harus logika bahwa itu sudah terjadi dan itu terjadi atas jintuhan kan gitu kalau Anda kalau Anda sesalin sekarang masih tetap Anda menyesal maka bercuma saja kita harus fokus ke masa depan bagaimana memaafkan bilang sama diri Anda sendiri bahwa Anda memaafkan ya dan bilang sama diri sendiri bahwa Anda menerima pengalaman itu Anda menerima perasaan yang dihasilkan oleh pengalaman itu ya dan sebisa mungkin Anda tidak mengulangi di masa depan kalau Anda memaafkan diri Anda sendiri di masa lalu tapi masih mengulangi di masa depan maka itu akan mengugurkan mengugurkan kegiatan Anda memaafkan diri Anda sendiri usaha Anda memaafkan diri Anda sendiri karena Anda masih melakukan kesalahan di masa depan gitu loh nah jadi jangan diulangi lagi intinya begitu ya dan lebih banyak akses perasaan positif ya dan juga mengembangkan diri sehingga masa lalu itu rasa-rasa gak enaknya juga akan bisa berkurang kita bisa bertahan tahan dengan rasa-rasa yang gak enak itu bersahabat dengan diri sendiri tadi sudah saya jelaskan ya kita mesti support diri sendiri kita mesti maafkan diri sendiri kalau punya salah dan mengembangkan ya cara mengurangi over thinking gimana Pak? soalnya susah fokus ya latihan fokus gampangnya adalah Anda tutup mata nafas santai biasanya agak susah ya kalau misalkan kurang fokus nah kosongkan pikiran beberapa detik kalau misalkan Anda sulit untuk melakukan itu saya punya bukunya nih self-healing disini ada latihannya itu dan enaknya lagi disini ada sembilan audio terapi sembilan audio terapi ya menyembuhkan fobia sukses dia dengan langsing terapi mindset kaya menyembuhkan psikosomatis latihan agar mood stabil nah ini maksudnya latihan agar mood stabil juga ya menyembuhkan depresi menyembuhkan trauma minder dan kukup menyembuhkan kecanduan rokok nah ada disini semuanya ada audio terapinya ada audio terapinya disitu yang bisa Anda pakai langsung pakai headset gitu dan Anda bisa mendapatkan manfaat yang baik disitu nah meskipun ya meskipun ini bukan saya maksudkan untuk menggantikan psikoterapi atau counseling tapi ini akan sangat membantu ketika Anda bisa pelajari sendiri ya bisa Anda pelajari sendiri bukunya cukup tebal dan ini semi hard cover ya covernya bagus gitu ini premium banget gitu ada audio terapinya ada videonya juga kalau di dalam Anda scan nanti dengan barcode Anda scan disitu ada video-video yang bisa menjelaskan materi yang yang Anda apa namanya yang Anda sedang pelajari keren banget bukunya jadi ini adalah buku premium ya buku premium kalau Anda berniat untuk bisa memahami diri sendiri lebih dalam lagi maka harga segini ini ini gak masalah buat Anda harganya 250 ribu pre-order 1 pre-order 2 itu sudah ditutup 3 hari atau 4 hari lagi itu harganya 295 ya lalu pre-order 3 itu harganya 350 dan harga normal adalah 475 ribu 475 ribu ada di sini ya harganya maka mumpung masih 250 silahkan Anda beli dan enaknya lagi apa nanti Anda ya dapat mentoring bareng jadi yang beli buku saya akan saya kumpulkan yang berminat nanti akan kita lakukan mentoring bareng satu sesi nah untuk counseling aja nih untuk counseling aja untuk ke terapis aja ya untuk counselor aja mungkin harga buku ini adalah separohnya ya harga buku ini adalah separohnya tapi dengan buku ini Anda tuh sudah dikasih audio terapi di situ dikasih video juga di situ dikasih mentoring juga di situ kurang enaknya apa ya nanti mentoringnya itu apa namanya Anda ngomong tentang masalah Anda lalu saya akan jawab dan kita akan lakukan apa namanya tips berikan tips-tips untuk Anda latihan untuk Anda benar-benar mempraktikan dalam kehidupan sehingga nanti apa yang Anda alami baik itu gangguan atau masalah bisa selesai di situ maka harganya sangat murah sekali ini 250 ribu murah banget kalau counseling mungkin harus tiga kalinya ini kalau counseling di tempat saya belum terapinya ya oke kalau ada pertanyaan silahkan untuk diajukan pertanyaannya bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita emosi apa nih emosi negatif emosi positif emosi apa emosi negatif emosi merah atau apa emosi nggak bisa terkontrol karena kemungkinan emosinya terlalu besar emosinya terlalu mulai peluang karena tertumpuk di situ atau yang kedua adalah kemampuan kita mengundalkan emosinya kurang sehingga perlu latihan untuk mengundalkan emosi maka perlu dicari tahu latihannya kayak apa makanya saya harus tanya emosi apa nih emosi sedih emosi dan konteksnya konteks apa jadi saya nggak bisa jawab secara gambar tapi yang jelas ada dua hal yang menyebabkan kita nggak bisa kontrol emosi yang pertama emosinya terlalu besar karena disitu kita sering repress sering numpuk emosinya sehingga itu terlalu besar banget memenuhi yang kedua karena kemampuan mengendalikan emosi kita rendah sehingga perlu latihan perlu latihan lalu ini ada pertanyaan terakhir mas bagaimana caranya biar memaafkan orang yang telah menyakiti kita saya selalu berusaha memaafkan tapi jika ketemu dengannya rasa sakit hati itu muncul lagi saya susah memaafkan orang yang terlalu banget kesalahannya jadi gini dibalik benci itu ada cinta saya nggak tahu ini benar atau nggak bagi anda tapi kira-kira begitulah ya dibalik kekecewaan itu ada harapan yang tinggi dibalik kekecewaan ada harapan yang tinggi dibalik benci ada cinta yang tinggi disitu sehingga ketika anda sakit hati kecewa sama seorang kemungkinan kita juga berharap yang tinggi waktu itu ya ekspektasi pada orang itu yang tinggi ya nah agar anda memaafkan sama orang itu anda harus punya mindset bahwa memaafkan itu bukan untuk kebaikan orang itu tapi untuk kebaikan anda ya nah memang akan sulit memaafkan kalau itu sudah lama terjadi jadi kayak semacam otomatis kita itu jadi benci tapi kita bisa lakukan teknik forgiveness terapi lagi-lagi disini ada apa yang anda tanyakan disini ada nanti ada rekaman audio terapinya anda bisa untuk melakukan self healing memaafkan orang yang menyakiti hidup anda anda lengkap sekali untuk mendapatkan buku ini silahkan disini ada nomornya nomor 0856 1545 464 anda bisa whatsapp langsung yang nanti akan dijawab oleh staff saya yang nanti akan dikirim bukunya insya Allah minggu ini bisa dikirim bisa dikirim minggu ini nah 3 hari lagi buku ini sudah menjadi 300 sorry 295 kalau gak salah 295 jadi sudah naik gitu jadi menurut saya semakin cepat anda dapat ini semakin dapat harga yang pas dan juga nanti akan dapat mentoring bareng-bareng sama teman-teman yang lain untuk masalah yang spesifik atau gangguan spesifik yang anda alami atau mungkin anda tertanya tentang sesuatu yang untuk pengembangan diri boleh boleh banget boleh banget cuma 250 murah banget oke ada yang ditanyakan lagi teman-teman kalau gak ada mungkin kita cukupkan sekian kita besok itu hari kemis ya kita besok hari kemis mungkin kita akan live ya saya akan cari topik yang diminati kalau anda punya topik pingin topik apa yang saya bahas silahkan tuliskan di kolom komen disini nanti topik apa yang memang pas untuk dibahas gitu ya jangan lupa untuk di-share ya untuk di-share video ini biar dapat orang-orang bisa mendapatkan manfaat yang sama yang seperti yang anda dapatkan besok kita akan live lagi tapi saya gak punya ide kira-kira apa ya idenya silahkan dituliskan di kolom komen kira-kira apa tema yang perlu kita bahas hari hari Jumat hari Sabtu hari Sabtu ada live ya jam 10 tentang bisnis ya nanti di Facebook saya dan di Youtube hari Senin atau Selasa ada live lagi hari Jumat ada live nanti part terapi nanti dengan rekan saya namanya Mas Alka yang itu akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan part terapi bagian dari diri kita untuk saling terintegrasi ya dengan memaafkan dengan komunikasi dengan mencapai dealing-dealing tertentu sehingga nanti kita bisa menjadi lebih sehat mentalnya lebih terintegrasi ke berbedaan kita gitu ya ada pertanyaan lagi kah? kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri saya rasa cukup sekian ya rekan-rekan silahkan share dulu terima kasih untuk bersama diskusi untuk hari ini semoga puasanya besok lancar semoga selalu sehat kondisi sehat semoga puasa kita berkah dan menambah keimanan dan ketuaan kita jangan lupa besok kita jumpa lagi di jam yang sama salam dari saya dan angkwaskoro psikolog selamat menikmati